Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita membahas mengenai Ratu Adil Dimana di video ini saya mau mengungkapkan Cara supaya kamu para wanita Khusus para wanita supaya kamu bisa membuat cowok laki-laki nyaman denganmu Ini terkhusus bagi kamu yang sudah punya pacar, punya tunangan, dan punya suami Bagaimana sih cara wanita supaya mereka bisa membuat laki-lakinya, cowoknya nyaman dengan dia Ada loh tipsnya Tonton video ini sampai habis, jangan di skip Dan jangan lupa like dan subscribe video ini Ada 10 cara supaya kita Supaya kamu para wanita Bisa membuat laki-laki atau cowokmu Pasanganmu bisa nyaman dengan dirimu Apa saja itu? Ini dia Yang pertama Kamu jadilah rumah bagi laki-lakimu Jadilah rumah bagi cowokmu Yang namanya rumah itu tempat kembali Tempat pulang Tempat peristirahatan Jadi jadilah tempat peristirahatan bagi suamimu Laki-lakimu jadilah tempat kembali bagi pasanganmu Apapun keluh kesah pasanganmu Dengarkan Obati kerinduannya Jadilah rumah baginya Supaya dia merasakan jenak dan nyaman bersamamu Yang kedua Pahami kondisi emosionalnya Hei para wanita Hei para gadis Pahamilah emosional suamimu Kalau suamimu emosi melihat tempat kotor Jangan sampai kamarnya kotor Kalau suamimu gak suka kamu Berdandan berlebihan Jangan dandan berlebihan Sewajarnya saja Ketahui dan pahami Keadaan emosional pasanganmu Lalu yang ketiga Jangan pernah mengubah pribadi pasanganmu Entah pacarmu Entah tunanganmu Entah suamimu Biarkan dia Menjadi dirinya sendiri Jangan pernah kamu Berfikir ingin merubah dirinya Karena apa? Karena lebih baik dia menjadi dirinya sendiri Daripada dia tersiksa Menjadi orang lain Yang keempat Selalu support pasanganmu Jadi kamu para wanita Para istri Para gadis Supportlah pasanganmu Dukung pasanganmu Apapun yang sedang pasanganmu Raih Apapun yang sedang pasanganmu Perjuangkan Maka support dia Dukung dia Seumpamanya Dia Sedang mau Ikut Lomba Motor Lomba balapan motor Kamu dukung Hei suamiku Kamu harus semangat Percaya Aku percaya Kamu pasti bisa Nggak ada kata Nggak bisa Pasti bisa Dukung dia Kalau suamimu sedang kuliah Hei suamiku Kamu harus rajin kuliah Kamu harus Sungguh-sungguh Dalam studi kuliah Dapatkan nilai yang bagus Dan kamu harus berhasil Di dalam kuliahmu Di dalam pekerjaanmu Tuhan akan memberikan Keberhasilan di atas hidupmu Jadi kamu Para wanita Para gadis Para istri Harus selalu Support pasanganmu Support suamimu Support pacarmu Dukung dia Supaya dia merasakan Bahwasannya Dirimu Peduli Dirimu Ada buat dia Yang kelima Tunjukkan rasa cintamu Kepada suamimu Tunjukkan rasa cintamu Kepada pacarmu Tunjukkan rasa cintamu Tunjukkan rasa cintamu Kepada tunanganmu Tunjukkan hai wanita Tunjukkan rasa cintamu Kepada laki-laki yang kamu cintai Caranya seperti apa Caranya seperti apa Ya sudah Kita ajak dia Kita ajak dia ke pantai Kita ajak dia ke gunung Muncak Kita ajak dia Kita romantis-romantisin dia Kita bersandar dengan dia Kita tidurkan dia di paha kita Kita elus-elus kepalanya Kita elus-elus rambutnya Kita peluk dia Kita kasih perhatian dia Kita selalu ada buat dia Kita selalu berusaha memberikan yang baik pada dia Kita selalu Mendukung dia dalam segala hal Itu sebagai bukti tanda cintamu kepada dia Dan lama-kelamaan aku yakin Pacarmu akan merasakan Bukti cintamu Akan merasakan Pembuktian rasa cintamu yang nyata bagi dia Yang keenam Hai para wanita Jangan cemburu buta Jangan berlebihan dalam cemburu Jangan cemburuan Karena apa? Karena cinta itu tidak cemburuan Kalau kamu cemburuan Berarti kamu berhawa nafsu Bukan cinta Karena cinta itu Saling mengerti Saling memahami Saling peduli Tidak cemburuuan Yang ketujuh Bisa menghangatkan suasana Kalau kelihatan pasanganmu itu Kelihatan dia itu kayak bete Kayak bosen Kamu menghangatkan suasana dia Kamu nyalakan suasana di hatinya Kamu peluk dia Kamu tanyakan Ada apa Thomas? Kok kelihatannya sedang bete? Kok kelihatannya sedang bosan? Ada apa? Kamu beri perhatian Lalu kamu bikinin teh Bikinin kopi Ini minum dulu mas Biar kamu lebih enakan Dia ajak ngobrol pelan-pelan Kasih perhatian Nanti kan suamemu juga akan merasakan Kehangatan suasana Kehangatan istriku Kehangatan wanitaku Dia juga akan merasakan itu Nantinya Yang kedelapan Jangan sering Picu Pertengkaran Ini Satu hal yang sering Dilakukan wanita Wanita sering Memicu Suatu Pertengkaran Di suatu Hubungan Kalau kamu sudah punya pacar Kalau kamu sudah punya tunangan Kalau kamu sudah punya suami Jangan Picu Picu Permasalahan Jangan picu Picu Pertengkaran Karena apa? Laki-laki Tidak suka Kepada wanita Yang hobinya Selaling cari-cari Masalah Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Laki-laki bisa sabar Tapi Laki-laki itu Tidak sesabar Yang kita bayangkan Ada Suatu titik Yang akan membuat Laki-laki itu Akan beruntak Laki-laki itu Memang sabar Dia Dia sabar Hadapi wanita Tapi Kesabaran itu Disimpan Rasa Sakitnya itu Disimpan di hati Akan ada Satu titik Yang tiba-tiba Dia akan memutuskan Hubungan Karena dirimu Yang selalu Memicu Permasalahan Lalu yang Kesembilan Belajar Berkompromi Dan yang Kesepuluh Kamu para wanita Harus setia Setialah Kepada Satu pasangan Setialah Kepada Satu tunangan Setialah Kepada Satu pacar Jangan Mendua Jangan Berselingkuh Karena Selingkuh Keliatannya Enak di depan Tapi Selingkuh Akan membawa Kehancuran Untuk Selama-lamanya Karena Dengan Adanya Kamu Selingkuh Maka Kamu Membawa Orang Yang jahat Orang Yang tidak Setia Masuk Kedalam Kehidupan Maka Kehidupan Akan Hancur Berantakan Karena Kamu Membawa Orang Orang Berdosa Masuk Kedalam Hubungan Yang Suci Jangan Lupa Untuk Komen Di kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Dan Terima Kasih Sudah Mau Tonton Video Ini